Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, Allah, Allah, Allah A'udzubillahimina syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaman Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang banget hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, ini saya mau tanya nih sama bapak, sama ibu-ibu Bu, pak, lebih sering mana nih kalau ketemu orang? Alhamdulillah, mikirin jelek atau mikirin baiknya? Baik! Ibu ya, kadang-kadang kita tuh begitu tuh kalau ketemu orang terus kalau gak sadar Coba saya tanya ibu, ibu kalau misalnya gak suka sama orang, biasanya komentarnya dalam hatinya apa? Ya, siapa ya? Coba nih ada ibu pengajian nih sama nih, suaranya jelek sama temen ibu tapi suaranya kenceng banget Nihni nih, ngomongnya apa? Kenal saya? Nih bu, waktu ditanya itu dia komen, gak begitu jawabannya terus itu Nah itulah orang seperti itu! Kan giliran orang ngomong, dia komentarin gak begitu jawabannya Pas dikasih, apa ya? Di mana itu? Ibu ya Masya Allah luar biasa! Nih kadang-kadang kita suka begitu tuh pikirannya negatif terus sama orang Jadi orang-orang ngomong, dia ngomongin, gak begitu jauh, pasti kasih gak tau makanya. Ayo, makanya nih semuanya, buat semua, termasuk saya, kita sama-sama belajar, lebih banyak berpikir positif. Sesuai tema kita hari ini, temanya adalah, mikir positif yuk, apa bu, pak? Mikir positif yuk. Gini, mikir positif yuk. Iya, coba sekali lagi, satu, dua, tiga. Mikir positif yuk, gini dulu, mikir positif yuk. Ah, udah ah, kelama ah. Mikir positif yuk. Ini Masya Allah nih, langsung aja ya. Kalau berbicara tentang positif thinking, atau berpikir secara positif, atau berpikir yang baik-baiknya. Langsung aja nih kita cari tau bagaimana caranya. Yang pertama kita panggil Ustadz Cecep Maulana, tepuk tangan nobong Ustadz Cecep Maulana. Ustadz Cecep, mohon izin Ustadz Cecep. Iya, baik Mas Padli. Gak, kita perlu tau dulu, berpikir positif atau berpikir baik, seperti apa sih makna dari berpikir positif di dalam pandangan Islam, Ustadz. Mohon izin, silahkan waktunya. Iya, terima kasih. Jama'ah. Iya. Oh jama'ah. Iya. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap cecep. Ceria-ceria. Apa makna dari berpikir positif dalam pandangan Islam? Yaitu memerintahkan pada otak kita hal-hal yang baik. Sehingga menumbuhkan sikap optimis yang diridui oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Iqtanim khomsan qobla khomsin, sababaka qobla haramika, wasihataka qobla sakamika, waginaka qobla fakrika, wa farogoka qobla suglika, wahayataka qobla mautika. Perhatikan, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa itu? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Abdurrahman bin Auf r.a pernah mengatakan, kalau aku angkat batu yang besar itu, aku akan temukan emas yang begitu banyak. Taukah Abdurrahman bin Auf di situ ada emas? Enggak. Kenapa ngomong begitu? Supaya optimis ngangkat batu. Kalau dibilang, kalau aku angkat batu itu, aku pasti temukan lumpur yang hitam. Ngapain diangkat? Jadi optimis ini penting. Makanya yang harus kita miliki adalah M-A-S. Mentimun, anggur, dan sirsak. Mentimun adalah menuntut ilmu antimlamun. Anggur, anggota gemar bersyukur. Silaturrahmi, singkirkan yang rusak. Saya masih ingat dulu ya, saya dulu pernah jadi mantan penarik beca. Beca odong-odong. Sebelumnya saya pengusaha, saya jatuh bangkrut. Saya punya rumah yang besar, alhamdulillah. Harus dijual untuk membayar hutang. Saya punya mobil dan harus dijual untuk membayar hutang. Saya punya motor harus dijual untuk membayar hutang. Saya tidak punya apa-apa lagi. Nangis saya. Saya netesin air mata dan istri saya, Ayah kok berkaca-kaca, kenapa nangis? Gimana gak nangis, Ayah udah gak punya apa-apa lagi. Ayah udah gak punya rumah, Ayah gak punya mobil, Ayah gak punya motor, Ayah udah gak punya harta, apa-apa lagi, Mak. Istri saya megang tangan saya. Ayah jangan ngomong gitu. Ayah masih punya mama. Mama yakin, Ayah akan bangkit. Mama yakin, Ayah akan kembali seperti dulu. Ayah akan bangkit dari kejatuhan. Ayah harus semangat. Tetap ceria dan semangat, semangat, semangat. Semangat ceria nafkah yang halal. Itulah kalimat-kalimat positif yang membuat saya terus belajar dan belajar. Terima kasih kepada Islam Itu Indah yang telah memberikan kesempatan saya tampil di sini. Mudah-mudahan bisa membuat inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Janganlah berpikiran negatif. Janganlah kita selantiasa negatif-negatif tapi positif. Motivasi diri agar tetap ceria-ceria pas. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan Ustaz Cecep. Iya Pak Ustaz Maulana kenapa Pak Ustaz? Aku mau hibur. Apa tuh? Ini lagi sedih. Karena kan kita disunatkan kalau orang lagi sedih dihibur. Betul. Ustaz Cecep kalau mau tidak punya hutang, satu kuncinya. Apa tuh Pak Ustaz? Jalan berhutang. Astagfirullahaladzim, kirain apaan? Tepuk tangan dengan Pak Ustaz Cecep Maulana. Terima kasih banyak juga Ustaz Maulana. Boleh silahkan duduk. Ini Masya Allah luar biasa nih. Hari ini ya temanya bagus banget. Pelajaran buat kita semuanya. Untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam hidup. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita cari tahu juga nih. Kenapa banyak orang yang lebih gampang berpikir negatif. Atau bersu'uzon daripada berhusnuzon. Yuk kita cari tahu. Ada guru kita, sahabat saya juga nih. Ada Ustaz Zaoki. Tepuk tangan dong Pak Ustaz Zaoki. Silahkan Uma. Sekaligus faktor-faktor penyebabnya Uma ya. Mohon izin silahkan. Iya, terima kasih Mas Fadli. Baik Bu sekarang saya akan membahas mengenai. Kenapa sih faktor-faktor apa aja sih. Yang menyebabkan orang-orang bisa berpikiran negatif. Atau su'uzon terus. Siapa di antara bapak atau ibu yang lebih su'uzon siapa Bu? Ibu. Ibu ya biasanya ya. Ini ibu-ibu kurang kerjaan kali ini. Nggak ada kerjaan jadi su'uzon melulu. Ada beberapa faktor Bu. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan. Bahwa su'uzon itu sebenarnya. Ada su'uzon kepada diri sendiri. Orang-orang yang mengatakan aku bodoh. Aku nggak bisa semua. Gara-gara aku menyalahkan diri sendiri. Itu su'uzon kepada diri sendiri. Ada su'uzon kepada Allah. Ketika kita ditimpa sebuah musibah. Kemudian kita berpersangka buruk. Dan marah kepada Allah. Ada jenis orang-orang begini Bu. Apa sih dosa saya? Apa sih salah saya? Kurang apa sih ibadah saya? Sampai Allah berikan seperti ini. Su'uzon pada Allah. Dan yang akan kita bahas ini adalah su'uzon kepada sesama manusia. Beberapa faktornya pertama adalah dia pernah mengalami kejadian yang membuat kepercayaannya runtuh. Sehingga sulit untuk bisa percaya lagi alias traumatik. Mungkin dulu punya kenangan atau punya cerita bahwa ketahuan suaminya berselingkuh. Giliran suaminya. Ketahuan. Aku punya kenceng banget tepok tangan. Berarti ada pengalaman. Jadi ketahuan suaminya selingkuh akhirnya handphonenya suami dicek melulu. Atau ditanyain terus sama siapa pergi sama siapa kemana aja pulang jam berapa detail sekali. Karena pernah merasa disakiti. Kepercayaannya pernah hilang. Tapi kalau orang tersebut pada akhirnya sudah menyadari kesalahannya dan sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Coba kembalikan lagi rasa percaya itu. Bisa gak Bu? Susah ya Bu ya. Ada orang yang utang sama kita. Katanya niatnya adalah karena anaknya sakit. Tahunya setelah kita mengetahui yang sebenarnya untuk foya-foya sulit lagi percaya. Makanya ada perbedaan suuzon dan waspada. Suuzon tidak boleh. Waspada itu harus untuk hati-hati. Yang kemudian yang kedua apa faktor orang-orang suuzon? Karena faktor lingkungan. Ada orang-orang yang senantiasa berada di majelis taklim atau arisan. Bukan untuk mengerjakan hal positif. Tapi gosip. Karena perempuan memang banyak bicaranya. Jadi kalau kira-kira dalam sebuah majelis sudah mengarah-ngarah pada gosip. Dan membuat kita suuzon berpikir buruk. Jauh-jauh dari majelis gibah tersebut Bu. Karena pendengarnya dosanya sama aja sama yang berbicara. Allah ingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 apa? Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Kalau bertemannya sama orang-orang yang prasangkanya buruk. Pasti kita ikut-ikutan juga untuk berprasangka buruk. Yang ketiga ciri orang-orang yang suka bersuuzon. Kenapa? Karena emang hatinya kotor aja. Dengki. Emang gak suka. Ada tetangga punya harta baru. Kita katakan aduh itu pasti harta gak halal. Harta haram. Mobil baru juga gak halal. Itu haram pasti. Dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Emang dasar dengki aja. Atau kita gak suka pada seseorang. Bapaknya gak pulang-pulang. Oh paling itu bapak poligami punya istri lain. Ada aja dibahas pagi-pagi. Kalau lagi belanja tuh kan. Suka ada aja bicarain orang. Ini senada pernah dilakukan oleh sahabat. Bukan sahabat. Teman-temannya Rasulullah. Itu ada yang namanya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Sukanya suuzon sama Rasulullah. Udah dengar ayat-ayat Quran. Indah sekali. Tapi kemudian mengatakan bahwa. Oh dia memang bukan Rasulullah. Dia bukan Rasulnya Allah. Dia orang gila. Dia penipu dan sebagainya. Suuzon. Memang karena hatinya dengki. Memang udah gak suka. Orang-orang yang punya hatinya kotor seperti ini. Memang susah sekali. Untuk bisa berpikiran positif. Kemudian apa lagi? Karena punya waktu lapang. Orang-orang yang gak punya kesibukan. Waktu lapangnya banyak. Maka orang-orang seperti inilah. Yang mudah untuk berprasangka buruk. Coba deh. Ibu-ibu yang gak ada kerjaan. Sama ibu-ibu yang sibuk. Ibu-ibu yang gak ada kerjaan. Biasanya suaminya diikutin terus. Ditanyain terus. Di SMS-in terus. Diteleponin terus. Kenapa? Gak punya kesibukan. Kalau kita tidak disibukan dengan kebaikan. Kita disibukan dengan keburukan. Maka saya menghimbau bagi para ibu-ibu. Bagi para wanita. Sibukkan diri. Biar gak usah kepo dengan urusan suami. Suami lagi kerja. Suami lagi meeting. Kita telepon-teleponin. Ini nih. Yang membuat bahaya. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang seusun. Padahal Allah ingatkan. Sebagian dari prasangka. Apalagi gak ada buktinya. Adalah dosa. Iy. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Umat terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ustaz Zawoki. Nah ini coba tadi. Emang benar yang giputi ya bu ya? Jadi salah satunya itu. Kalau kita berseuzun sama orang itu. Atau mungkin sama keluarga. Gara-gara pernah dikecewain. Kayak tadi mungkin Ustaz Zawoki bilang. Ada handphone nganggur. Suaminya langsung dilihat. Karena pernah diselingkuhin. Emang gitu ya bu ya? Iya. Oh yang ngomong iya. Berarti pernah diselingkuhin tuh. Gak mau. Langsung gak jadi. Enggak ya bu ya. Na'udzubillah ya bu ya. Nah ini Masya Allah. Alhamdulillah hari ini nih. Ada bintang tamu yang hadir disini. Di sebelah kiri saya. Ada teman saya. Ada Ayu Pratiwi. Tepuk tangan dong buat Ayu Pratiwi. Ayu apa kabar? Sehat? Sehat Alhamdulillah. Eh yuk ngobrol-ngobrol. Bicara masalah tentang positive thinking. Atau negative thinking ya. Kalau bicara Ayu sendiri nih. Kalau ngeliat orang itu. Lebih mikir negatifnya atau positifnya? Biasanya kalau orang baru. Biasanya datar-datar aja. Cuman kalau kadang-kadang kan ada orang yang emang. Tipe mukanya keliatannya jutek gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak. Aduh kayak orangnya sombong nih. Mau negor jadi takut. Berarti negatif duluan dong? Iya kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya teman yang biasa. Udah biasa kita kenal. Ya positif-positif aja. Tapi gini. Ngerubah mindset kita dikadang-kadang. Kita kan juga gak enak kan. Karena kan kalau ada istilah don't judge book by the cover kan. Jadi jangan ngeliat orang itu dari luarnya aja. Tapi kita gak tau hatinya. Bagaimana caranya kita menghilangkan perasangka-perasangka yang jelek nih. Di dalam hati kita. Supaya kita tidak mengecewakan orang itu juga gitu loh. Iya biasanya sih. Pasti pikiran positifnya ya diada-adain aja. Biasanya kayak kalau Ayu pribadi kan matanya juga minus. Sebenernya gak pake kacamata. Oh gitu. Jadi pikir oh mungkin dia jutek gitu. Dia gak liat kali. Jadi posisi itu oh mungkin dia minus matanya kayak aku. Jadi mungkin dia gak ngeliat kita. Jadi dia datar-datar aja mukanya. Oh iya bener-bener. Jadi kita berpikir bercerbin kepada kita. Mungkin kadang-kadang ntar orang juga mikir saya gitu. Padahal saya gak ngeliat itu siapa. Iya. Kok bilang sombong gak negor gitu kali ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ayu dong. Nah ini Masya Allah nih luar biasa. Sekarang kita cari tau juga nih ya. Orang-orang seperti apa sih ciri-cirinya orang yang selalu berpikiran positif. Atau berhusnuzon dalam pandangan Islam. Langsung kita minta penjelasannya dari guru kita juga. Di sebelah kanan saya ada Ustaz Maulana. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Silahkan Ustaz. Makasih banyak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang berbaik sangka ada lima. Satu, yang pertama ciri-cirinya adalah beriman kepada Allah. Sehingga berbaik sangka atas apapun yang Allah berikan. Orang beriman itu segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Rugi pun masih ada hikmahnya. Ditipu pun masih ada hikmahnya. Dijelekin pun masih ada hikmahnya. Itulah orang-orang yang berbaik sangka ciri-cirinya orang beriman. Yang kedua, berbudi pekerti yang baik. Dijahatin, dia justru balas dengan kebaikan. Ya Bu ya? Saya dulu tau usianya pakai sepeda Bu. Tahun 98, tahun 90-an. Tahun 88 pakai payung. Tahun 90-an pakai sepeda. Pakai payung itu jalan sambil pakai payung. Pas pakai sepeda payungnya masih tetap dipakai Ustaz. Enggak lagi. Enggak lagi ya? Itu biasanya sepeda saya diledeking. Sepeda saya diledeking. Karena sepeda saya tinggi kan. Sepeda jangkung, sepeda jangkung. Orangnya kecil. Saya simpan sepeda saya. Silahkan, ledekin sepeda saya. Sudah diledekin. Sudah puas? Kalau sudah puas, saya pergi lagi. Kan yang diledekin sepeda saya. Jangan. Jangan. Tahu. Yang ketiga. Berbudi pekerti balaslah dengan kebaikan ya. Yang ketiga ciri-cirinya senantiasa mencari solusi setiap permasalahan. Bukan berfokus pada permasalahan. Tapi mencari solusi permasalahan. Itu. Saya gagal. Bukan karena kegagalan itu yang dibahas terus. Tapi bagaimana saya bisa keluar dari kegagalan. Oke? Oke. Oke. Yang berikutnya. Mohon maaf. Mohon maaf. Yang keempat. Tidak saya teres. Ada namanya apa ya? Stres. Stres dengan keadaannya. Ya itu. Ternyata ibu-ibu lebih tahu. Karena banyak pengalaman stresnya. Dan yang terakhir. Selain beriman, berbudi pekerti, mampu mencari solusi, tidak stres. Yang keempat. Pandai bergaul. Yang kelima maksudnya. Berarti serius mendengarkan tosia saya. Saya lihat ibu-ibu ini yang paling pandai bergaul siapa. Kelihatan. Dari cara duduknya. Coba lihat ibu ini. Pintar cara duduknya. Dia menghadap kamera. Jadi sekalipun mukanya kesini. Tapi badannya kesan. Solusi bagus. Iya benar-benar. Yang sebelah situ. Vokalisnya ya? Vokalisnya. Oh. Vokalisnya pas tengah-tengah. Ini kan tim-tim kasidah. Tim kasidahan. Tim kasidahan. Tapi ada juga. Apa itu? Yang duduknya di pojok. Enak. Pas girian kena angin. Merem. Kenapa selalu mencari keburukan orang? Cari kebaikan orang. Ibu-ibu juga sih. Kenapa tidur? Pagi-pagi itu emang ngantuk ibu ya? Iya. Bisa tidur itu anugrah loh. Nikmat sama Ustaz. Masya Allah. Karena banyak orang yang tidak dikasih anugrah tidur. Namanya Insomnia. Insomnia. Itu. Apa? Insomnia. Itu. Makasih banyak Pak Ustaz. Temung tangan dong Pak Ustaz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa nih. Ini buat jamaah yang ada di studio. Dan juga jamaah yang ada di rumah. Yang masih penasaran dengan tema kita hari ini. Di segmen berikutnya nanti kita akan mendengarkan juga nih ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustaz Maulana. Pak Ustaz sedikit sinopsisnya boleh dong. Apa dong kisah hikmahnya? Kisah hikmah saya kali ini. Mohon maaf. Apa tuh? Kisah seorang guru nabi. Guru nabi? Guru para nabi. Guru para nabi. Mau tau siapa? Penasaran saya. Buat yang di rumah kita akan mempelajari kisah Nabi Khedr dengan Nabi Musa alaihissalam. Iya Masya Allah. Saya jadi penasaran nih. Nah buat yang udah main di rumah nih jangan kemana-mana. Nanti kita akan dengarkan lengkapnya setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia. Silahkan teman-teman Nas. Kau tak sendiri ada Allah melindungi. Mohonlah padanya. Baik sangkalah padanya. Terpikir positif. Terpikir positif. Terpikir positif. Terpikir positif. Terpikir positif. Terima kasih telah menonton!